Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 14 Januari. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari Kitab Amsal Pasal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dusta menghasilkan banyak kesusahan yang tidak diketahui oleh orang-orang muda. Alkitab mengatakan bahwa setan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Yohanes Pasal 8 ayat 44 Dusta setan yang pertama yang tercatat adalah, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kain adalah pendusta berikutnya. Ketika Allah bertanya kepadanya, di mana habil saudaranya, dia berkata, Saya tidak tahu. Kejadian Pasal 4 ayat 9 Sarah mengatakan dusta ketika dia berkata, Saya tidak tertawa. Kejadian Pasal 18 ayat 15 Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Yaakub berdusta kepada ayahnya yang buta, Ishak. Itu bukan dusta kecil. Itu didukung oleh banyak dusta, bahkan ibunya ikut berdusta. Yaakub berdusta tidak hanya dengan bibirnya, tapi juga dengan perbuatannya dan dengan pakaiannya. Anak-anak, Setan berusaha menggoda kamu untuk berdusta. Alan G. Morrison menceritakan kisahnya dalam majalah guide beberapa waktu yang lalu yang merupakan salah satu cara setan menggoda semua anak manusia. Don berlari masuk ke dalam rumah dari sekolah dan dia membanting pintunya dengan keras. Dia mendengarkan sesuatu pecah perantakan. Sebuah foto di tembok dekat pintu telah jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Tak seorang pun ada di rumah. Maka Don membiarkan itu di sana seolah-olah itu jatuh dengan sendirinya. Ibu datang satu jam kemudian dan melihat foto yang hancur. Dia mengatakan, Don, apakah kamu menghantam foto itu ketika kamu pulang siang ini? Tidak, ibu. Dia menjawab, saya bahkan tidak menyentuhnya. Itu hampir benar baik untuk Don, tapi Don merasa tidak baik melakukan hal itu. Dengan sedikit keberanian, akhirnya dia berkata, Ini semua kesalahanku, bu. Aku membanting pintu sangat keras sehingga foto itu jatuh. Maafkan saya, bu. Dia merasa senang setelah mengatakan hal itu dengan sebenarnya. Dia telah memutuskan untuk tidak mau melakukan dusta putih sekalipun. Anak-anak, untunglah Allah memberikan jaminan bagi setiap pendusta yang mengakui dosanya. Dan Yaakub, saudara-saudara Yusuf, Daud, Petrus mengakuinya, dan mereka menemukan kembali jalan kebahagiaannya. Jika kamu pernah berdusta, tidakkah kamu ingin mengakuinya juga? Jika kamu benar-benar mencintai kebenaran, tetaplah bersahabat dengan mereka yang berlaku setia dan berkenan bagi Tuhan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami mengakui ketika kami berkata dusta. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.